Anggrek tengah malam seri 8 pendekar harum jelit 4 bab 2. Operasi ngengat malam bahkan sampai dengan beberapa tahun kemudian, masih ada orang yang mendiskusikan masalah yang kala itu menjadi pertempuran paling dahsyat ini. Menurut riset yang paling baik, operasi kali itu dimulai tepat jam 12 malam 00 tengah malam pada tanggal 15 bulan 8. Menurut penyelidikan yang kau lakukan, apakah betul operasi kali itu dinamakan operasi ngengat malam betul sekali? Aku tidak percaya, kata seorang yang lebih muda. Arti operasi ialah penyerangan, ialah menghendaki pemusnahan musuh bebu yutannya, kerbang ngengat malam menubruk api, sebetulnya untuk bunuh diri, apakah kau mau membuat aku percaya, pendesainan rencana mereka ini adalah untuk menghancurkan dirinya sendiri. Aku tidak mengatakan demikian, yang lebih tua umurnya sepertinya sedang tersenyum misterius. Akan tetapi jika saja kau mau berpikir demikian, juga tidak salah, aku tidak mengerti yang kau maksudkan, yang berumur lebih tua mendadak menghela nafas panjang. Maksud tujuan operasi kali itu, memang betul-betul sulit bisa dibayangkan orang lain, tanggal 15 bulan 8 tahun itu, di kota kecil itu, cahaya sinar bulan purnama sangat jernih bersih, langit ribuannya tidak ada awan mendung sama sekali. Tandu kursi murong sudah berjalan sampai melewati toko pedan desengji, jaraknya masih belasan toko, sudah tinggal beberapa meter lagi, sampai di lokasi yang oleh Taida Laoban dikatakan sebagai target panah. Waktu itu hanya beberapa saat dari tengah malam jam 12 malam, 00, pada saat itu, dari arah loteng kosong di kedua sisi, mendadak terdengar satu suara ledakan boom, sinar lampu lampion yang tidak terbilang banyaknya mendadak padam. Di dalam kegelapan mendadak, hanya terdengar suara mendasing yang pesat melintasi udara, berkesiuran melintasi angkasa, mengerikan seperti suara gerombolan setan ganas yang sedang menangis malam hari, yang memekikan tangis berterbangan datang dari alam kubur. Entah mau merenggut pergi sukma siapa lagi? Beberapa berkas angin kencang, sepertinya terpusat pada bagian muka 7-8 toko yang berada di seberang toko pedan desengji. Anak buah murong dari kelompok kedua dan ketiga sedang tepat berada di lokasi ini. Setiap desiran angin bersuara tajam yang memecahkan angkasa, seluruhnya terbang menuju, dan menerkam ke arah badan mereka itu. Jika saja ini adalah suara setan iblis mencabut nyawa sesungguhnya, maka tetap saja mereka yang menjadi sasaran. Itu bukan setan iblis, melainkan panah jitu yang kencang, namun yang tetap sama dapat mencabut nyawa orang. Mengapa serangan pertama yang dilancarkan Taida Laoban memakai kerus semacam ini dengan panah dan busur menyerang pendekar Wulin, Kedengarannya seperti sangat gegabah, karena itu sampai beberapa tahun kemudian, seorang pemuda yang mabuk dalam meneliti pertempuran kali itu, tetap menjadi semakin meragukan kebenarannya, memang benar, jawaban yang tua sangat tegas. Yang dipakai memang kerus ini, yang dipergunakan juga busur dan anak panah biasa, cuma saja di kedua tepi jalan, Seluruhnya ditanam 108 pemanah tersembunyi, setiap orang dibekali 36 batang anak panah berukiran, Sedang para pemanahnya punya kemampuan dan sangat ahli dalam melepaskan panah jitu berangkai, Ketika orang lain baru melepaskan 1 batang anak panah, mereka sudah meluncurkan 3 batang anak panah. Dia menambahkan lagi, ketika 108 orang menarik busur dan melepaskan anak panahnya, Mereka hanya mengeluarkan satu suara siyeiwut sekaligus, Dari segi ini, kiranya kah sudah bisa membayangkan betapa erat dan kompak kerja sama mereka itu. Serta kecekatan respon mereka begitu perintah rahasia dikeluarkan, Tali busur bergetar berbarengan, ke 108 pemanah, tanpa selawaktu sedikitpun, Selain kesepakatan sebelumnya, respon yang langsung spontan juga tentu perlu sangat cepat. Seng remaja terdiam, lewat cukup lama baru bertanya, Aida Laoban dan Siluksian Seng, Mengapa tidak memakai pasukan khusus yang sudah dipersiapkan dalam persembunyian itu? Apa yang kau maksud sisi, pembunuh sutera maut benar dalam hal ini kau semestinya bisa menyimpulkan sendiri? Sepasukan khusus yang disembunyikan di lokasi yang orang lain sama sekali tidak bisa menduga-duga, Jika bukan dalam waktu yang sangat diperlukan, sekali-kali tidak akan dipergunakan, Dan mengapa harus membongkar kondisi persembunyian diri sendiri? Dia menatap seng remaja, wajahnya sangat bersungguh-sungguh. Pasukan khusus tersembunyi sejenis ini, Kalau bukan tiba waktu penentuan hidup mati dalam batas selembar rambut, Bagaimanapun juga tidak boleh dipakai, Akan tetapi, seng remaja masih juga meragukannya. Aku masih beranggapan pemakaian tenaga utama dalam serangan pertama kali dengan para pemanah itu, Juga sesungguhnya terlalu lemah dan kecil kekuatannya, tidak lemah, kata yang tua. Mutlak sama sekali tidak lemah dan kecil, Dia mengatakan sangat tegas ibarat pemotong batang paku dan pemenggal lempengan besi, Akan tetapi dia bukannya jenis orang yang paling suka dan mau menang sendiri saja, Karena itu segera saja dia menerangkan lebih lanjut. Mempergunakan tenaga serombongan pemanah ini, Paling sedikit mendapatkan tiga posisi segi keunggulan, Tiga posisi segi apa pertama, Kelompok murong dan rekan-rekannya pasti juga seperti kita, Sama sekali tidak bakal bisa membayangkan pihak lawan bisa memakai tenaga para pemanah jitu untuk melakukan serangan pertama, Bahkan sudah melakukan serangan awal ketika kedua belah pihak belum saling berhadapan muka, Kata yang tua. Sekalipun sekarang aku bisa melihat agak lebih jelas, Akan tetapi, Itu hanyalah pemandangan kemudian setelah segala sesuatu terjadi, Waktu itu, Bagi mereka pasti di luar dugaan, Di luar jangkauan perkiraan, Menyerang kala lawan belum ada persiapan, Adalah dalil utama dunia militer sejak zaman dahulu kala, Yang paling kuno dan tidak pernah berubah, Dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, Setiap ahli strategi, Setiap orang jenderal, Semua mematuhi pelaksanaannya dengan sepenuhnya, Sang remaja yang mabuk tergila-gila teori dan ajaran kemiliteran, Sudah barang tentu juga semakin tidak punya sesuatu pendapat untuk menentangnya, Kedua, Begitu tali busur berbunyi, Cahaya sinar lampu segera padam, Menunjukkan bahwa waktu anak panah diluncurkan, Sudah mengarah kepada target sasaran, Sudah pula membidik tepat sasaran yang diarah, Akan tetapi, Target sasaran yang dibidik, Sedang berada dalam semacam keadaan yang sama sekali tidak ada persiapan menghadapi serangan, Pandangan matanya mendadak menjadi gelap bulita, Seperti orang yang baru keluar dari tempat cahaya sinar lampu terang benderang mendadak memasuki tempat gelap bulita neraka Jahanam, Bukan saja matanya tidak mampu menyesuaikan diri, Bahkan suasana hatinya juga tidak mampu berubah menyesuaikan diri, Sekalipun kedua hal itu saja sudah cukup, Akan tetapi mereka masih menambahkan satu lagi dengan yang ketiga, Sebagai pelengkap, Keseratus delapan pemanah Jitu, Sebetulnya paling sedikit untuk menghadapi seratus orang, Sekarang keseluruhan daya penyerang digabungkan dengan berpusat di badan mereka, Apalagi ditambahi dalam suasana gelap, Sangat sulit menghindari serangan senjata rahasia, Bahkan kalaupun kita punya kemampuan mendengar desirangin dan dapat menangkap senjata rahasia, Ilmu itu akan kehilangan daya gunanya sama sekali, Karena yang mau mereka tangkap atau terima, Bukan cuma tiga atau lima anak panah saja, Memang benar kalau dikatakan begitu, Apakah ini berarti serangan Taida Laoban kali ini tidak sepenuhnya berhasil yang tua tidak menjawab, Hanya menebar sedikit senyum tawar, Aida Laoban, Bukan jenis orang yang sekedar bernyali besar tapi tidak memiliki siasat, Serangan pertama mereka, Sesungguhnya juga mencakup tiga buah proses operasi yang berdiri sendiri, Perlengkapan busur dan anak panah sebetulnya hanya salah satu tahapan di dalam proses saja, Macu seng remaja mendadak terang bercahaya, Tidak salah, Proses ini, Paling utama bukan untuk menolong orang, Melainkan untuk mengacaukan posisi strategis pertahanan lawan, Yang tua tersenyum, Teruskan, Untuk menghindari seragapan anak panah jitu, Kala suara busur bergetar, Maka pakar silat setingkat ding ziling, Tidak akan merasakan suatu kesulitan, Bahkan begitu suara terdengar, Mereka juga sudah menjauh dari lokasi sergapan, Seng remaja menunjukkan sikap semakin bersemangat, Akan tetapi, Jika posisi strategis sudah dikacaukan, Di tengah kegelapan, Mau melompat, Menghindar, Berkelit, Mengejar, Menyergap dan menangkap sasaran, Mau tidak mau, Di dalam kekacauan akan terjerembab masuk ke dalam perangkap lawan yang sudah dipersiapkan baik-baik, Buru-buru dia memotong dan bertanya, Keadaan ketika itu, Bukankah memang demikian yang tua tertawa gembira semakin keras? Benar, Ketika itu keadaannya memang demikian, Dia berkata sambil tersenyum, Yang membuat orang tidak habis pikir ialah, Orang pertama yang jatuh ke dalam perangkap, Justru malahan yang syong-syao, Tampaknya, Seng remaja ini sangat mengenal baik nama-nama para tokoh terkenal dalam dunia, Wulin, Persilatan, Maka segera saja dia berkata, Apakah yang kau maksudkan ialah yang zik si yang gong yang mengawini lima orang pelacur laki-laki sebagai gundik, Betul sekali, Yang tua tertawa. Sudah barang tentu hanya dia itu, Yang syong-syao, 53 tahun, Pewaris tiga macam ilmu silat feiyun, Di zong dan yang si feiyun, Yang semuanya diakui ji yang hu sebagai ilmu silat kelas wahid paling canggih. Ilmu meringankan tubuh kelas wahid, Ilmu senjata rahasia kelas wahid, Pesilat kelas wahid. Sudah barang tentu juga orang paling hebat keempat dalam kelompok kedua dalam anggapan si luksian seng. Hanya terdengar tali busur berbunyi sekali, Lampu segera padam, Yang syong-syao sudah melesat terbang ke langit. Sudah barang tentu dia tahu itu bukan tangisan setan iblis, Melainkan suara anak panah yang melesat cepat, Akan tetapi, Dia sama sekali tidak bakal pernah memikirkan ada begitu banyak anak panah maut yang siap menjemputnya. Segera setelah tembakan rangkaian pertama anak panah jitu itu, Yang syong-syao berjumpalitan di angkasa. Kala tenaga barunya belum terkumpul, Dan tenaga lamanya menjelang habis, Dari kegelapan kembali mendesing suara anak panah maut menembus udara. Tidak bisa dibayangkan bagaimana caranya yang syong-syao bisa melesat menghindar ke samping Dengan menggunakan tenaga dari sisa tenaganya, Melintasi bubungan atap rumah dan melayang pergi. Akan tetapi, Sekali ini, Ketika badannya jatuh turun ke bawah, Dia sama sekali sudah tidak punya tenaga yang bisa dikerahkan sekali lagi. Bahkan dia sempat merasakan, Betapa isi perutnya membeludak teraduk-aduk, Dan kepalanya juga mulai terasa sangat puyeng dan mabuk tanpa ada hentinya. Belakangan ini, Dia sering mengalami perasaan serupa ini, Setiap kali habis berolahraga membergunakan tenaga dalam sejatinya, Dia akan merasakan puyeng pusing karena lepasnya potensi tenaga sejati. Karenanya, Dia sudah mulai memperingatkan dirinya sendiri, Ada kalanya dia juga sudah berfikir, Bagaimana mendekati perempuan betul yang lemah lembut, Halus dan cantik, Terutama perempuan yang dadanya terbilang agak datar dan rapta. Hal yang tidak terlalu wajar, Selalu saja agak mudah menghamburkan potensi dan tenaga badan orang. Ketika dia turun sampai di bawah, Ternyata adalah gang kecil sempit yang basah dan gelap, Tikus-tikus yang lewat jauh lebih banyak daripada manusia, Pada salah satu sudutnya tergeletak sebuah rongsokan Yang sudah pecah dari kloset kayu lakcat yang tertimbuni berbagai macam sampah. Kloset ini juga merupakan tempat yang paling bersih dalam gang itu Sekalipun yang siang siang masih tetap dalam keadaan lemah, Akan tetapi matanya juga sudah mulai biasa dengan kegelapan, Dan dia sangat ingin menemukan suatu tempat untuk bisa duduk sebentar, Dia melihat kloset itu, Di tempat ini, Tidak ada pilihan lain. Sekalipun dia duduk, Tetapi duduknya dalam keadaan siaga dan waspada terpelihara, Siap melepaskan tiga ilmu mautlan Zifei Yun Yang disimpan dalam lengan bajunya setiap saat diperlukan, Dan tempat duduknya di gang buntu itu, Juga merupakan posisi lokasi meti, Sehingga siapapun yang datang masuk gang, Akan berada di dalam jangkauan lingkup kapasitas kekuatan Mematikan dari ketiga belas tembakan maut senjata rahasia Yang dimuntahkan dari satu tabung. Dia sangat yakin, Dirinya sangat aman, Bagaimanpun seramnya musuh yang datang menyatroninya, Dia masih akan tetap menggenggam kesempatan berinisiatif yang paling pertama. Karena itu, ketika dia mulai duduk, Mau tidak mau, Dia menghela nafas dengan lega. Yan Chong Xiao senantiasa merasa sangat kuas dengan kemampuan khususnya ini. Sungguh tidak dinyana, Baru saja dia melepaskan helaan nafasnya ini, Helaan nafasnya itu mendadak berubah menjadi suatu erangan seram yang keras. Badannya juga mendadak jadi seperti seekor kucing yang ekornya dibakar dengan api oleh seseorang, Dia melompat lurus ke atas dari kloset yang didudukinya. Meskipun dia tidak punya ekor, Tapi di tempat yang semestinya bisa tumbuh ekor, Kini malah betul ada ekornya. Ketika dia melompat ke atas, Di tengah tempat itu, Jelas ada kelebihan sebatang belati, Mungkin hanya setengah belati, Karena paling sedikit terlihat hanya setengah belati. Yang setengah, Sudah terbenam di dalam badannya. Belati berada di tangan seseorang, Orang ini justru bersembunyi di dalam kloset, Tempat yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Yan Chong, Siao melompat ke atas, Dia pun ikut melompat ke atas, Ujung belati berada dalam tubuh Yan Chong, Siao, Sedang gagang belati berada di tangannya. Jika tubuh seseorang ditanami setengah batang belati yang tertancap di suatu tempat, Betapa dia merasakan kesakitan itu? Kesakitan serupa itu, Barangkali bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh sembarang orang. Waktu seseorang merasakan kesakitan yang luar biasa, Segala tenaga apapun, Tentu bisa dikeluarkannya, Apalagi Yan Chong, Siao sebetulnya memang memiliki ilmu meringankan tubuh dari sekali terbang mencapai puncak awan di langit, Oleh karena itu, Dalam terjangannya ini, Kecepatannya sama sekali tidak berkurang. Orang yang menggenggam belati malah merasakan belatinya sudah cukup dalam ditusukan, Maka badannya mulai turun ke bawah. Seorang sedang terbang naik ke atas, Dan seorang yang lain sedang melayang turun ke bawah, Gagang belatinya masih digenggam di tangan, Metu belatinya yang masih tertanam segera terlihat mengikuti turunnya pemegang belati itu. Karena itu, Maka dah segar munkerat seperti pancuran, Semprotan air menyeram keluar dari lokasi metu belati masuk dan keluar tadi. Yan Chong, Siao mati tanpa bisa memejamkan matanya. Dia selamanya tidak akan pernah bisa mengira, Bahwa masih ada orang yang bisa sembunyi di dalam kloset yang tingginya tidak lebih dari 3C dengan garis tengah tidak sampai 1,5C, 1C sama dengan 33,33 cm, Dan semakin tidak terpikirkan, Sebuah tusukan belati yang mematikannya ini, Justru tertancap pada titik paling lemah sepanjang perjalanan hidupnya. Lusen dan Lumi merupakan kakak beradik, Ilmu silatnya adalah guapitai zeng, Telapak besi gantung lengan, Kaisan taifung, Kapak besi pembelah gunung, Dan berbagai ilmu tenaga luar aliran kekerasan, Akan tetapi jalan pikirannya justru cermat teliti, Seperti menarik benang sutra dari kepompongnya. Mereka adalah orang-orang dari kelompok kedua, Akan tetapi di dunia Jianghu, Mereka sesungguhnya sudah berada pada kelompok pesilat kelas 1. Kemampuannya mengetahui posisi dengan mendengarkan desiran angin dari senjata, Bisa memisahkan arah gerak anak panah kelompok pertama. Sesudah bisa menghindari hujan anak panah ini, Segera saja mereka dapat menggunakan kesempatan dari celah waktu, Dan dapat melesat terbang menyergap ke sini. Di sini adalah tempat dapur berada, Dengan mengikuti perkiraan posisi dan arahnya, Semestinya adalah dapur dari senji. Dagangan senji dari dulu memang ramai sekali, Tenaga kerjanya juga sangat banyak, Dan karena orangnya harus makan, Maka dapur mereka juga dibuat sangat besar, Tungku dan kualinya juga serba besar. Akan tetapi, sekarang, Di dalam senji, Dari atas sampai ke bawah, Dari luar sampai ke dalam, Tidak ada satu orang pun juga, Akan tetapi bara api di tungku besarnya masih menyala, Bahkan nyala bara apinya berkobar sangat besar, Di dalam kedua mulut tungkunya, Pada yang sebelah bertengger sebuah kuali besi yang besar, Dan pada tungku sebelahnya terlihat sebuah kukusan besar pula. Satu orang dewasa pun masih bisa bersembunyi di dalam kuali besar itu, Dan satu orang dewasa yang lain masih bisa bersembunyi di dalam kukusan besar itu. Kedua lu bersaudara saling pandang sekilas, Sudut matanya mengembangkan senyuman, Senyuman dingin. Dalam sesaat itu saja, Kedua bersaudara itu sudah melangkah sampai di depan tungku besar tadi. Yang satu memakai tangan kiri mengangkat tutup kuali besar, Yang lain dengan tangan kanan mengangkat tutup kukusan itu. Kedua bersaudara itu melatih telapak tangannya, Yang satu memakai tangan kanan, Sedang yang satu lagi melatih tangan kirinya. Ketika tangan kiri membuka tutup kuali, Tenaga tangannya berada di tangan kanan, Dan kalau tutup kuali terbuka, Tangan kanannya menyergap dengan pukulan keras sekali, Pukul sasaran pasti tewas. Tidak peduli siapa orang yang bersembunyi di dalamnya akan sama nasibnya. Ketika tangan kirinya menerkam ke bawah, Nasib orang dalam kukusan pasti juga sama. Satu-satunya yang paling disesalkan ialah, Pukulan yang diharapkan ternyata tidak dilakukan, Karena tidak ada orang di dalam kuali, Pun tidak ada di dalam kukusan. Orangnya ada di mana? Kedua bersaudara margalu mendadak meraung keras sekali seperti lolongan serigala, Dari dalamnya labara api tungku besar itu, Mendadak dua batang besi panas yang sudah memerah menerobos keluar, Mendadak juga sudah tertancap di perut keduanya. Kedua batang besi ini tanpa sedikit suara dan tanpa sedikit gelejala pun menusuk keluar, Sampai menusuk ke dalam perut mereka berdua, Baru terdengar satu suara jere es. Sesudah suara itu terdengar, Mendadak menjadi sunyi senyap kembali. Setelah mendengar suara tadi, Kedua lu bersaudara menundukkan kepala melihat ke bawah, Matanya segera mengungkapkan mimik terkejut dan ketakutan luar biasa yang tidak bisa diungkapkan. Mereka menemukan perutnya sedang mengepulkan asap, Malahan juga mengeluarkan bau sangit bulu terbakar. Mereka tidak tahan dan mulai muntah-muntah. Muntah, sesungguhnya bukan hal terlalu buruk, Hanya orang hidup yang bisa muntah, Akan tetapi begitu mereka mulai muntah, Mendadak sudah tidak bisa muntah lagi. Apakah kau pernah melihat muntah-muntahnya orang mati? Apakah kau pernah melihat orang mati yang muntah-muntah? Tungku besar mendadak runtuh berantakan, Ada dua orang berpakaian hitam berjumpalitan keluar dari nyala bara api, Seperti baru menerjang keluar dari dalam bara api yang menyala, Bagaikan baru menerobos keluar dari neraka jahanam, Di atas pakaian hitamnya masih terbawa bunga api-bunga api yang berkelap-kelip. Kertas lampion dibuat dari semacam kertas transparan dari bahan kulit kayu pohon seng, Semacam kayu yang mirip perdu, Yang direkatkan, Tinggi-tinggi tergantung di bawah atap rumah, Ringan terayun ayun ditiup angin. Jika dikatakan ada seseorang yang bisa bersembunyi di dalam lampion seperti ini, Apakah ada orang yang bisa mempercayainya siapakah orangnya yang bisa dengan ringan tergantung di bawah atap, Terus menerus bergoyang berayun bersama dengan lampionnya? Adakah seseorang yang bisa menyusut menjadi segumpal dan kemudian dijejalkan ke dalam sebuah lampion seukuran guci arat? Ini perkara yang sama sekali tidak mungkin. Apalagi lampion itu transparan, Sekalipun ada jin siluman bisa mengecilkan dirinya sekehendak hati dan dijejalkan ke dalam lampion yang tergantung tinggi-tinggi di bawah atap, Dari sebelah luar masih mudah terlihat. Oleh karena itu, ketika kelompok kedua rombongan murong, yakni lima pendekar Hukiu, Bukit Macan, Yang paling tinggi berprestasi dalam pertempuran tiba di lokasi ini, Kewaspadaannya segera ikut menurun juga. Karena mereka bukan ahli yang betul-betul ahli sejati, Dan masih belum tahu, di dunia Jianghou setiap saat bisa saja terjadi sesuatu yang sebelumnya diperkirakan tidak mungkin ada, Karena di dunia ini, memang betul masih banyak hal yang tidak dapat diperkirakan orang, baik masalah maupun benda. Ada semacam kertas kulit kayu seng yang dibuat dengan teknik khusus yang aneh dan rahasia, Di antaranya bahkan masih dicampuri dengan air raksa yang sangat mahal harganya, Kertas jenis ini yang sepenuhnya tidak bisa dilihat dari sisi luar ke arah sisi dalamnya, Tapi dari sisi dalam bisa melihat ke arah luar. Ada semacam orang yang bisa menggantungkan badan dengan sebuah jari tangan, Pada satu ruangan yang sangat sempit, Membuat daging dan tulangnya menyusut sampai batas maksimal yang bisa dicapai oleh daya tahan seorang manusia. Daya tahan terhadap rasa sakit dan rasa lapar orang semacam ini, Nyaris juga sampai pada batas ekstrim manusia. Lima pendekar hukiu tidak bisa mengerti daya tahan orang-orang jenis ini, Karena itu mereka sudah dipastikan mati. Saat sejenak ketika perasaan batin paling mengendor, Dari dalam lampion ada orang yang lompat keluar dengan menembus kertas, Tangannya memegang sebilah belati, Sinar belatinya berkilauan, Belatinya tajam menghilat, Gerakannya seperti terjangan kilat listrik, Dan hanya dalam sekelebat waktu, Belati sudah memenggap putus kepala mereka. Sekalipun gerakan memotong kepala orang oleh mereka ini, Tidak secepat anak kecil berbaju merah itu, Akan tetapi sudah cukup sangat cepatnya. Ketika kepala yang mereka potong jatuh ke tanah, Ada yang matanya masih berkedip-kedip, Ada juga yang matanya menunjukkan rasa giris yang sangat nyata, Ada yang lidahnya baru, Dijulurkan keluar, Dan belum sempat menarik masuk kembali, Ada juga yang otot badannya masih sedang bergetar tiada henti-hentinya. Getaran otot itu, Justru masih membawakan semacam irama yang luar biasa indah, Kelihatannya mirip dengan getaran seorang perawan, Yang pertama kali dipeluk oleh seorang laki-laki. Di dalam getaran semacam ini, Perawan cepat sekali sudah menjadi bukan perawan lagi, Dan orang yang hidup juga cepat sekali menjadi orang mati. Mengapa di dalam kehidupan ini, Irama gerakan yang paling indah, Tidak pernah berlangsung panjang dan lebih lama? Setiap tempat yang jadi tempat manusia bermukim, Tentu ada toko penjual peti matinya, Persis sama halnya di tempat itu juga, Tentu ada rumah tempat tinggal manusia. Ada orang yang hidup, Tentu ada orang yang mati, Orang yang hidup perlu rumah tinggal. Orang mati justru harus masuk ke dalam peti mati. Mau tahu ukuran besar kecilnya rumah suatu tempat, Masih harus dilihat juga dari baik tidaknya orang yang hidup di sini. Ukuran besar kecilnya ranjang sebuah rumah, Belum tentu bisa dilihat dari kemesraan cuan tumah dan nyonya rumahnya. Karena skala kemesraan, Tidak punya kaitan langsung dan mutlak dengan ukuran besar kecil ranjang, Ada kalanya, Suami istri yang sangat mesra, Justru ranjangnya semakin kecil. Namun besar kecilnya toko peti mati suatu tempat, Justru harus dilihat dari banyaknya orang mati di tempat ini, Orang yang mati di kota kecil ini agaknya memang tidak cukup banyak, Paling tidak pada hari-hari sebelum malam ini, Belum cukup banyak. Karena itu, Di dalam toko peti mati kota kecil ini, Selain menjual peti mati, Masih juga menjual barang sampingan lain. Menjual sedikit lilin, Kotak timah, Uang kertas dan harta gudang untuk bekal kubur lainnya, Sedikit menghiasi wajah jenazah, Mempersiapkan pakaian kubur, Menuliskan huruf-huruf untuk wanci, Kata duka cita, Dan wanlian, Kuplet duka cita, Sebagai pernyataan duka cita, Yang lebih sering kurang lancar dan cocok, Untuk para tuan terhormat yang memang buta huruf. Sekali waktu bahkan mengenakan jubah upacara sembahyangan taois, Memakai alat-alat dan menyelenggarakan sebuah upacara kubur, Dan juga melukiskan huruf rajafu, Yang dipercayai punya kekuatan gaib, Yang diminta pelanggan. Jika peruntungan lagi mujur, Dan kebetulan ada pembeli yang berkaitan dengan kebutuhan jenis ini, Dari badan jenazah seseorang, Masih banyak barang yang bisa dijual dan memberikan keuntungan, Ada kalanya, Bahkan bulu dan rambut serta gigi palsu pun masih bisa ditukar dengan uang receh. Akan tetapi dagangan mereka yang paling besar, Tetap adalah boneka bekal kubur dari bahan kertas. Jika ada orang kaya mati, Anak cucunya khawatir dia tidak bisa hidup menikmati alam kubur seperti di dunia nyata, Tidak lagi memiliki dan menikmati rumah mewah dan berabot rumah tangga mahal, Tidak punya kereta, Tidak mempunyai budak dan pelayan, Karena itu maka dibuatkan aneka macam kebutuhan itu dari kertas yang direkat lem, Dengan bentuk rumah, Alat dan berabot rumah tangga, Orang, Kuda dan lain-lain, Untuk dipersembahkan dan dibakar bagi almarhum, Sehingga dia tetap dapat menikmati segala kenikmatan itu seperti sedia kalah. Semua ini sebetulnya hanya sekedar suatu bukti bakti dan sedikit kenangan indah pelaku terhadap leluhur pendahulunya, Baik bapak ibu, paman bibi serta lainnya. Mereka tetap mempersembahkan, dan tidak ada yang peduli lagi, Apa para penerima bisa menikmati atau tidak. Berbakti itu perlu bagi orang berbakti, Seringkah yang tidak berbakti justru mampu mengerjakan lebih baik. Dari situlah dagangan toko peti mati berasal. Kesan orang atas toko peti mati selalu tidak menyenangkan, Dan orang yang bekerja untuk toko itu, Sepanjang hari menghadapi satu per satu peti mati, Bagaimana suasana hatinya bakal bisa gembira? Pemilik toko peti mati, Begitu melihat ada tamu masuk, Biar sudah tahu ada keuntungan datang, Tapi sedikitpun dia tidak boleh menunjukkan sikap gembira. Jika ada tamu datang, Pada umumnya tentu ada orang yang baru mati di rumahnya. Pantas atau tidak jika kau menunjukkan semangat dan bergembira, Dan menyambut tamu dengan mimik wajah penuh rasa bahagia? Sudah sangat jelas bagi pembeli peti mati, Kalau saja orang mati sudah dikuburkan, Segera dia akan mendapatkan warisan harta besar, Dan sekalipun hati kecilnya luar biasa gembira, Dia baru akan dianggap benar, Dengan tetap membuat kedua belah matanya sembap merah karena menangis. Tertawa, adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh dilakukan di dalam toko peti mati. Akan tetapi, Sekarang malah ada satu tamu yang datang dengan wajah penuh senyum. Orang ini namanya Chang Dang. Biarpun Chang Dang baru 47 tahun, Namun 30 tahun yang lalu dia sudah terkenal, Cepatnya dia terkenal jarang ditemukan saingannya di dunia Jianghu. Akan tetapi di Jianghu orang juga tahu, Sejak pertempuran yang membuatnya terkenal pada 30 tahun lampau itu, Hatinya dan setiap bagian badannya, Sekujur badannya dari atas sampai ke bawah, Seluruhnya telah dingin membeku. Pertempuran seseorang yang membuatnya terkenal, Seringkah juga suatu pertempuran yang menyedihkan hatinya, Sekali tempur dia sukses dan berhasil, Dan hatinya juga langsung terluka serta mati. Di hari-hari penghidupannya kemudian, Bahkan dia bisa berharap kalau saja yang mati waktu itu bukan musuhnya, Melainkan dirinya sendiri oleh karena itu, Chang Dang sejak lama sudah tidak bisa tertawa lagi, Akan tetapi wajahnya malah terus menampakkan tertawa sepanjang tahun, Bahkan dia tertawa ketika tidur, Karena di wajahnya tertinggal suatu bekas luka yang tidak bakal terhapus sepanjang hidupnya. Bacokan golok yang meninggalkan bekas tertawa, Bekas tertawa juga seperti golok. Karena itu, sekalipun sepanjang tahun dia tertawa, Tapi sepanjang tahun juga dia terus membunuh orang. Sebagian besar orang dunia Jianghu, Asalkan melihat wajahnya, Padahal belum melihat goloknya, Nyali dan nyawanya sudah buyar ketakutan, Entah pergi kemana. Tempat di mana Chang Dang berada, Tentu ada Guowen, Sejak 20 tahun lamanya, Keduanya tidak pernah berpisah, Sampai di ujung bumi sekalipun, Bahkan tidak pernah meleset dan gagal. Sekarang mereka berdua memasuki toko peti mati ini. Guowen tangannya memegang sebuah pemantik api, Cahaya lampu berkelap kelip, Menyala dan padam, Menerangi lima buah peti mati yang sudah selesai dipelitur Dan diletakkan tegak di ruang pamer halaman belakang, Dua buah peti kayu putih yang belum selesai, Tiga buah rumah kubur dari kertas, Dan empat lima orang-orangan kertas untuk bekal kubur. Dalam kegelapan tidak putus-putusnya terdengar suara teriakan kaget dan jeritan seram, Entah sudah ada berapa banyak rekannya masuk ke dalam jebakan dan perangkat pihak lawan. Toko peti mati ini memang merupakan tempat membunuh yang baik, Pihak lawan menempatkan penyergap tersembunyi di mana? Changjang dan Guowen cepat sekali bertukar pandangan mata, Sisa sinar sudut pandangan matanya, Sudah terpaku pada ketiga peti mati yang diletakkan berdiri tegak. Dua peti mati kayu putih belum selesai, Tutup petinya masih tersandar miring di atas peti, Dalam peti kosong tak ada apapun juga, Rumah-rumahan kertas untuk penggembala ternak, Di bawahnya masih disangga dengan potongan bambu, Juga mustahil ada orang bisa melayang masuk bersembunyi di dalamnya. Jika di sini ada penyergap tersembunyi, Tidak diragukan lagi pasti berada dalam ketiga peti mati yang berdiri tegak itu. Kedua pendekar kelas tinggi yang sudah melewati ratusan pertempuran itu, Kedua tangannya sudah bersikap siaga, Untuk melakukan satu gempuran maut pencabut nyawa. Akan tetapi, waktu mereka mulai bergerak, Sasaran serangan malah adalah rumah-rumahan, Kuda, keledai dan orang-orangan kertas. Mereka sangat yakin berhasil dengan sekali serangan. Penyergapan yang dipersiapkan dengan sangat cermat, Mustahil dibuat di suatu tempat yang mudah dibayangkan sembelarang orang, Dan para petugas sutera maut, Sisi, yang sudah melewati seleksi teliti, Sudah pasti punya kemampuan untuk bersembunyi pada sesuatu tempat yang orang lain tidak mampu melakukannya. Di luar dugaan, Menyerang kalau lawan belum siap, Jika bukan penyergapan semacam ini, Bagaimana mungkin bisa menghadapi lawan dengan kemampuan tinggi itu? Chang Dang pakai golok, Golok lentur dari baja murni Myanmar, Dian Tzu, Sepanjang 4C 2 Cun, Biasanya dililitkan dua kali di pinggang, Waktu mau memakai, Sekali tarik saja, Tegak menghadap arah angin, Satu jurus Heng Sao Kian Jun, Membabat seribu tentara, Sepuluh orang akan dapat ditebas di pinggangnya. Guowin juga pakai golok, Golok berantai, Panjang goloknya 2C 8 Cun, Panjang rantai dapat diatur sekehendak hati, Kadang-kadang bisa dipergunakan sebagai golok terbang, Metu golok memecah udara, Mengambil kepala orang di luar jarak 100 langkah. Sekalipun ada rantainya, Tenaga yang dipergunakan malahan tenaga luar yang keras. Dua golok terbang bersamaan, Keras dan lemas dipakai bersamaan, Di dunia Jianghu, Ini hampir menjadi semacam ilmu silat khusus yang tidak ada tandingannya. Waktu mereka bersama mempergunakan Heng Sao Kian Jun, Hampir tidak ada orang yang bisa mengundurkan diri dengan tanpa terluka. Sekali ini juga tanpa kekecualian. Sinar golok mengibas terbang, Serpihan kertas bertebaran melayang kemana-mana. Akan tetapi cuma serpihan kertas, Tidak ada darah dan daging manusia, Sasaran serangan mereka, Hanya segala macam boneka kertas bekal kubur, Tidak ada penyergap tersembunyi. Penyergapnya ada di mana? Begitu Jiangjang dan Guowen membabatkan goloknya, Segera hatinya anjlok turun ke bawah. Hati boleh anjlok, Juga boleh mati, Namun orangnya tidak boleh. Hati mati karena kesedihan dan badan kebal mati rasa, Masih boleh siuman dan sadar, Di antara hidup dan mati, Tidak ada pilihan lain, Juga mustahil ada kesempatan kedua kali. Kata-kata mutiara ini mereka paham semua, Asalkan orang pernah menghadapi maut, Tentu paham. Dan memang cuma orang macam ini yang paham. Detik menghadapi maut sesungguhnya, Apa rasa hati orang? Hampa kosong? Atau masih jernih bening? Atau terkejut, giris dan ngeri? Atau mutlak dingin tenang? Aku boleh menjamin, Mutlak bukan yang bisa dibayangkan oleh orang yang belum pernah mengalami kejadian semacam ini. Aku pikir, Kiranya hanya orang yang pernah menghadapi maut sesungguhnya, Yang berani memberikan jaminan sejenis ini. Biarpun hati Changdeng dan Guo Weng terus anjlok terbenam ke bawah, Namun otot-otot seluruh badannya justru semakin kencang mengejang. Hanya di dalam waktu yang sangat singkat, Mereka mampu mengerahkan seluruh potensi tenaga hidupnya, Dan dimampatkan ke dalam otot daging mereka, Dimampatkan ke dalam setiap potong daging badannya. Hanya daya hidup otot, Yang bisa melahirkan dorongan dan kelenturan badan, Hanya gerak macam ini saja, Yang bisa menimbulkan kegiatan menghindar dan menyerang. Menghindari krisis, Menyerang kepada krisis tersembunyi lainnya, Dengan menyerang sebagai pertahanan. Changdeng yang dingin seperti telah membeku, Guo Weng yang hangat lembut seperti batu Yeu, Giyok, dalam waktu sekejap saja, Justru melakukan satu perbuatan yang biasanya mutlak tidak biasa dilakukan mereka. Mereka mendadak berteriak menghardi keras dengan liarnya. Suatu teriakan keras, Mengembangkan paru-paru di dada, Perut mengerut, Seluruh hawa sejati di dalam paru-paru ditekan dan diperas keluar, Tenaga yang baru memasuki otot badan, Juga ikut memancar bersamaan dalam waktu sekejap saja. Tenaga ini membuat badan mereka sepertinya bisa mengalami perubahan Dari suatu keadaan yang pasti tidak mungkin berubah lagi, Dari satu arah yang pasti tidak mungkin, Memakai suatu kecepatan yang pasti tidak mungkin, Menjadi bisa balik melompat kembali. Sinar golok berkelebat, Masih tetap jurus Heng Shao Kian Jun. Tiga buah peti mati kualitas terbaik juga sekaligus hancur berketing-keting bersama sinar golok itu. Kali ini semestinya tidak bakal gagal lagi. Mete mereka dipenuhi urat darah merah, Persis seperti dua sosok mayat beku kaku yang haus darah, Haus mendambakan bisa melihat adada segar munkrat dari mete golok mereka. Sayangnya sekali ini mereka juga kecewa kembali. Belok terdengar satu suara, Sepasang golok mereka bersamaan menancap ke dalam gelagar melintang di atas plafon, Sehingga keduanya tergantung di udara di bawah langit-langit, Seperti bandul jam yang terayun-ayun ke kanan dan ke kiri. Sekali kesalahan, mungkin masih bisa diperbaiki, Dua kali salah, kesempatan baik hilang selamanya. Betulkah di sini tidak ada penyergap bersembunyi? Tidak mungkin. Berada di mana si penyergap tersembunyi? Tidak tahu. Chang Dang dan Guo Wung kini cuma berharap supaya dengan mengandalkan berayun ritmis seperti bandul jam ini, Di dalam waktu paling pendek bisa memulihkan tenaganya sendiri. Hanya sayangnya mereka sudah tidak punya kesempatan lagi. Jagoan saling berebut mati hidup hanya perlu waktu sekelebat, Asalkan berbuat satu kesalahan, sudah cukup berakibat Feiro mematikan. Orang yang berturut-turut melakukan dua kesalahan, Jika masih berdoa memohon kesempatan ketiga, Itu bukan saja menjadi harapan berlebihan, Bahkan sudah menjadi suatu kebodohan anehnya ialah, Sebagian besar orang memang selalu begitu. Sebab jika seseorang sudah putus asa, Pikiran dan tindakannya bisa berubah menjadi lamban dan dungu, Karena semacam rasa ketakutan dari putus asa sudah menjadi seperti sebilah pisau pemotong yang memenggalan respon dan reaksi mereka. Dalam waktu sekejap, Kedua peti mati yang tergeletak di lantai, Dan tadi kosong tanpa isi apapun, Mendadak terbang melayang ke atas, Dari bawah alas peti mati mendadak terbang keluar tiga sosok tubuh berwarna hitam. Metsu Chang Dang dan Guo Wen menyaksikan ketiga bayangan yang terbang ke atas, Membawa serta sinar cahaya yang seperti kilat menusuk leher dan jantung mereka, Dan mereka sudah tidak punya sisa tenaga lagi untuk mengelak dan menghindar. Mereka mendadak merasakan dirinya seperti ikan mati yang tergantung di atas kait besi, Cuma bisa menyerah meski diperlakukan bagaimanapun juga oleh orang lain. Ini merupakan kali pertama mereka merasakan demikian, Tapi juga kali terakhir. Chang Dang dingin tapi hati-hati, Guo Wen cerdik cekatan, Kedua orang ini bergandeng tangan, Senantiasa belum pernah ada tandingannya, Aku percaya sepanjang kehidupan mereka belum pernah punya perasaan putus asa semacam itu, Kata yang tua menghela nafas. Aku percaya mereka kemudian juga tidak bakal punya perasaan semacam itu. Orang mati tidak punya indera perasa, Kata Seng Remaja. Karena itu, Ketika seseorang masih hidup, Dia harus mempergunakan pikiran dan perasaannya dengan sebaik-baiknya, Selamanya jangan menjadikan diri sendiri sebagai ikan mati yang digantung dan tak berdaya menghadapi siapapun yang memotong dan menyembelihnya, Ya benar begitulah, Seng Remaja berkata dengan sikap serius. Untuk masalah ini aku pasti akan menyikapinya dengan lebih istimewa, Sikapnya bukan hanya bersungguh-sungguh, Tapi juga sangat menghormat. Sebab dia tahu, Yang tua itu bukan sekedar berbual-bual pengalaman hidup sebagai orang tua tanpa manfaat, Melainkan lebih bertujuan meneruskan pelajaran pahit dan menyakitkan yang sangat serius. Yang tua bertanya lagi padanya, Apa yang sedang kau pikirkan? Sekarang aku sedang berpikir, Ketika lampu menyala kembali, Maka rombongan yang dibawamu ronggongzi masih tertinggal. Berapa orang lagi sudah barang tentu sisanya tidak banyak lagi, Kepergian Liu Ming Kiu ini, Sama sekali sudah tidak pernah ada kabar berita tentang dirinya lagi. Dan di samping murong tidak pernah bertanya apakah dia sudah berhasil, Juga tidak menyelidiki hidup mati dirinya, Yang begitu gegabah membawa serombongan orang memenuhi janji, Bahkan dengan gagah dan mentereng memasuki sebuah kota mati yang sama sekali belum pernah diketahui, Seng Remaja, Dengan suara yang terasakan sangat marah, Berkata, Aku beranggapan perbuatannya ini bukan saja bodoh, Bahkan jahat sekali. Siapapun tidak berhak menghendaki orang lain menemani dia mati, Sudah barang tentu kau bisa menganggap perbuatan ini amat jahat, Ketika aku seusiamu, Juga bisa berpikir demikian, Sekarang, Tanya Seng Remaja, Sekarang kau berpikir bagaimana yang tua merenung, Kemudian bertanya kembali, Apakah kau masih ingat, Aksi yang mereka lakukan sekali ini diberi nama apa sudah barang, Tentu Seng Remaja masih ingat, Suatu omong kosong yang konyol dengan memberi sandi aksi dengan mengat malam terbang. Akan tetapi perkara yang tidak masuk akal, Justru seringkali membuat orang sukar untuk melupakan. Aksi ngengat malam terbang, Wajah Seng Remaja segera berubah. Apakah maksud tujuan aksi mereka sekali ini, Seperti ngengat malam terbang menyergap api, Memang untuk mengantarkan kematian saja yang tua tersenyum-senyuman seringkah Hanya kelakuan yang menunjukkan seseorang sedang bergembira, Seringkah juga bisa dianggap sebagai jawaban. Untuk sesuatu yang dirinya tidak mau memberikan jawaban, Atau sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang tidak bisa diberikan jawaban. Seng Remaja juga sedang merenung keras, Seolah-olah juga tidak terlalu berharap atas jawaban dari yang tua. Atas pertanyaan yang orang lain tidak mau memberikan jawaban, Biasanya hanya memerlukan suatu pengusutan dalam pemikirannya sendiri. Bertanya dengan pertanyaan sejenis ini kepada orang lain, Biasanya hanya merupakan salah satu meter rantai pemikirannya sendiri saja. Aku sudah mengerti, Mendaga Seng Remaja berkata, Maksud aksi mereka sekali ini memang bertujuan mengantarkan kematian saja, Oh oh apakah kau beranggapan bahwa di dunia ini memang betul ada sedemikian banyak orang yang ingin mati? Aku tidak beranggapan demikian, Mengapa orang yang tidak ingin mati malah mengantarkan kematian sudah barang? Tentu mereka juga punya tujuan lain, Tujuan apa mereka? Mendaga Seng Remaja mengalihkan arah pembicaraan. Maksudku bukan mengatakan mereka itu, Melainkan dia, Aku tidak mengerti apa maksudmu, Mereka adalah orang-orang yang mengantarkan kematian itu, Dia adalah yang menghendaki orang-orang itu pergi mengantarkan kematian, Seng Remaja berusaha sekuat kemampuan menerangkan pemikirannya. Dia menghendaki mereka pergi mengantarkan kematian, Hanya karena dia mempunyai tujuan lain, Sementara orang-orang yang tanpa kejelasan mengalami kematian, Mungkin saja selamanya tidak akan pernah tahu duduk soal sesungguhnya, Yang tua menatapnya tajam sekali, Sesudah berselang lama baru bertanya, Menurutmu apa yang sesungguhnya telah terjadi? Aku beranggapan segala peristiwa ini, Sejak awal sehingga akhirnya, Hanya merupakan sebuah perangkap menyesatkan saja, Perangkap menyesatkan murong membawa mereka pergi mengantarkan kematian, Hanyalah suatu langkah menempatkan diri sendiri dalam kematian, Untuk kemudian hidup kembali setelah mati, Dan agar orang lain semua menganggapnya sudah mati, Pemikiran serupa ini memang sangat aneh, Ya tidak masuk aturan pergaulan, Ya tidak masuk akal pemikiran wajar, Tapi, ketika Seng Guru menyaksikannya, Dari matanya terpancar rasa sangat kuas atas diri remaja tersebut, Mengapa murong menghendaki orang lain menganggap dirinya sudah pasti mati, Seng remaja bertanya kepada dirinya sendiri, Pertanyaan serupa ini umumnya hanya bisa dijawab oleh dirinya sendiri, Aku pernah mempertimbangkan banyak alasan, Seng remaja menjawab dirinya sendiri, Setelah aku berpikir dan memikirkannya kembali, Akhirnya tinggal hanya tiga kata saja, Tiga kata, Tanya yang tua, Tiga kata apa Chuliu Xiyang?